Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur Maya hadir kembali Di video kali ini akan membuat bolu tapai keju Bolu ini mempunyai tekstur yang lembut Dan aroma keju serta tapainya ini sangat terasa Jika teman-teman ingin tahu cara membuatnya Silahkan tonton video ini sampai selesai Pertama-tama yang akan disiapkan adalah 130 gram tapai disini sudah dibuang sumbu tengahnya Tambahkan 2 sendok makan kental manis Kemudian campur dan haluskan tapai serta kental manis Hingga halus atau tercampur rata Dalam mencampur atau menghaluskan tapai dengan kental manis ini Bisa menggunakan sendok atau garpu Nah jika teksturnya sudah halus seperti ini Ini sudah cukup dan kita sisihkan sementara Selanjutnya siapkan wadah Kemudian tambahkan 3 butir telur ayam putu Dan 2 kuning telur ayam Masukkan 130 gram gula halus Dan setengah sendok teh SP Kocok hingga mengembang Dengan menggunakan kecepatan mixer yang paling tinggi Lama pengocokannya ini kurang lebih 10 sampai 15 menit Nah jika adonannya sudah mengembang Seperti ini berwarna putih Dan jika kita angkat Kekentalannya akan seperti ini Maka pengocokannya sudah cukup Selanjutnya tambahkan 80 gram tepung terigu protein sedang 1 sendok makan tepung maizena 1 saset atau sekitar 27 gram susu bubuk Dan setengah sendok teh vanili Selanjutnya diayak Agar tidak ada campuran tepung yang bergerindil Untuk mencampur tepungnya Terlebih dahulu diaduk-aduk Seperti ini agar ketika kita kocok Nanti tidak berterbangan Dan kocok dengan menggunakan Kecepatan mixer yang paling rendah Sampai tepungnya tercampur rata Jadi pengocokannya tidak perlu lama Sebentar saja Selanjutnya tambahkan Sedikit demi sedikit Margarin yang sudah kita cairkan Sambil dikocok Kembali dengan menggunakan Kecepatan mixer yang paling rendah Terima kasih telah menonton! Setelah margarinnya tercampur rata dengan adonan Dan tidak ada margarin yang mengendap Di dasar wadah Selanjutnya kita masukkan Tape dan kental manis Yang sudah kita haluskan sebelumnya Masukkan semuanya ke dalam wadah Kemudian aduk dan kocok kembali Hingga tercampur rata Masih dengan menggunakan Kecepatan mixer yang paling rendah Nah setelah tape dan kental manisnya Tercampur rata dengan adonan Terakhir kita tambahkan 100 gram keju parut Di sini akan Makaya tinggalkan sedikit Untuk digunakan sebagai toppingnya nanti Nah setelah tercampur rata Maka adonannya siap untuk kita panggang Sebelum kita panggang Terlebih dahulu panaskan oven Kurang lebih 10-15 menit Dan siapkan loyang Ukuran 18 x 18 cm Alasi dengan kertas, roti dan olesi Dengan margarin Kemudian tamburi dengan sedikit Tepung terigu permukaannya Tuangkan adonan ke dalam loyang Kemudian beri topping dengan menggunakan keju parut Yang tadi kita tinggalkan Kemudian panggang dengan menggunakan oven pada temperatur 170 derajat celsius Menggunakan api atas bawah Dengan lama pemanggangan kurang lebih 35-40 menit Atau bisa teman-teman sesuaikan dengan jenis oven yang teman-teman gunakan Nah jika permukaan bolunya sudah berwarna kecoklatan seperti ini Dan apabila kita tes kematangan Tidak ada yang menempel pada lidi Maka ini sudah matang Keluarkan dari loyang Apabila sudah dingin Kita potong-potong Dan siap untuk disajikan Nah teman-teman Jangan lupa ya Dukung terus channel youtube Dapur Maeya Dengan cara subscribe, like, komen, share Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video terbaru Di channel youtube Dapur Maeya Nah ini bolunya tadi pada saat memanggang Harum wangi dari tape dan kejunya ini Sudah terasa kemana-mana Kemudian ketika dipotong Nanti akan kelihatan teksturnya ini sangat lembut sekali Teman-teman harus coba resep ini Karena tidak susah dengan bahan-bahan yang ekonomis Teman-teman bisa buat bolu tape Keju yang selembut dan seenak ini Dan warna kuningnya ini memang alami warna dari tape-nya tadi Sangat lembut sekali kan teman-teman teksturnya Terima kasih untuk teman-teman yang sedang menonton video ini sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh